Perkenalkan nama ku Pataseca. Aku adalah Buddha. Yang dipaksa menghamili 240 wanita. Dan, aku adalah ayah, dari lebih 200 anak yang mewarisi status Buddha ayah mereka. Aku lahir pada tahun 1828 di Sorocaba, Sao Paulo, Brasil. Aku ditangkap dan diperbudak oleh pemilik tanah. Setelah ditangkap, aku bekerja sebagai buruh ladang dan juga sebagai Buddha, Pembibitan, artinya aku dipaksa melakukan hubungan seksual dengan banyak wanita yang diperbudak untuk menghasilkan lebih banyak anak yang nantinya anak-anak itu akan menjadi Buddha. Praktik seperti ini sudah tidak asing dilakukan oleh para pemilik Buddha. Selain membeli atau menculik Buddha kulit hitam, para pemilik lahan bisa meminimalisir biaya pembelian dengan memastikan Buddha-Budak perempuan mereka beranak-pinak. Namun, bukan hanya asal beranak, anak-anak yang dihasilkan harus kuat dan bisa mewarisi pekerjaan orang tua mereka sebagai Buddha. Untuk memastikan anak-anak mereka lahir sehat, kuat, dan berbadan tangguh, Buddha laki-laki yang paling bagus fisiknya disuruh, kawin, dengan Buddha-Budak perempuan. Seperti itulah tugasku, meskipun aku bekerja sebagai buruh di ladang, tapi tugas utamaku adalah sebagai Buddha untuk menghamili banyak Buddha perempuan. Setiap hari, aku wajib menyetubuhi Buddha perempuan untuk menebar benihku. Aku diperlakukan layaknya sapi peternak dibanding manusia. Aku sengaja dipilih karena aku adalah pria yang luar biasa, tinggiku lebih dari 2,18 meter dan memiliki fisik yang berotot. Aku dikenal karena keberanian, kecerdasan, dan karismaku. Aku juga memiliki rasa kadilan dan martabat yang kuat. Aku sering memberontak melawan penindas dan mencoba melarikan diri beberapa kali. Lebih 200 anakku juga mengalami kehidupan perbudakan, dengan beberapa dijual untuk mendapatkan keuntungan dan yang lain dipaksa bekerja keras di perkebunan pemiliknya. Karena keberhasilanku menghasilkan keturunan yang cukup banyak bagi pemilikku, aku mendapatkan perlakuan yang relatif baik. Aku diberikan hak istimewa dan bahkan menerima sebidang tanah dari tuanku ketika perbudakan dihapuskan di Brazil pada tahun 1888. Setelah mendapatkan kebebasanku, aku menemukan cinta dan persahabatan pada seorang wanita bernama Palmira, yang aku nikahi. Bersama-sama, kami dikaruniai sembilan anak, membentuk fondasi keluarga kami. Di tanah yang diberikan kepadaku oleh mantan majikanku, aku mendedikasikan diriku untuk membangun kehidupan baru bagi orang-orang yang aku cintai. Merangkul peran sebagai petani, aku memiliki dan mengoperasikan sitio pataseca, pertanianku sendiri. Di sini, dalu bekerja keras tanpa lelah dalam produksi dan penjualan rapadura, suatu bentuk padat dari gula tebu yang tidak dimurnikan. Meskipun penghasilanku kecil, aku memanfaatkannya untuk menafkahi keluarga ku. Namun, tragedi menimpa kehidupan aku ketika aku secara tidak sengaja menginjak paku pada suatu pagi. Cedera yang diakibatkan menyabat tetanus, dan meski mendapat perawatan langsung dari tabib lokal, kondisiku memburuk dengan cepat. Akibatnya, aku meninggal dunia pada Februari 1958 pada usia 130 tahun, hanya tiga bulan setelah berpartisipasi dalam parade ulang tahun kota sebagai pria tertua di kabupaten tersebut. Terima kasih telah menonton!